Ya, selamat malam Pak Marcel, Ketua Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat. Apa berita yang beredar bahwa Bapak menuntut supaya Kapolda NTT dan Kapoldres Belu itu dicopot? Ya, benar. Itu alasannya apa itu, Pak Marcel? Yang pertama terkait dengan disiden di Kabupaten Belu NTT bahwa ada masyarakat sipil ditembak mati oleh oknum anggota Polres Belu. Saya menilai bahwa ini sebuah pelanggaran HAM. Karena di Belu itu bukan seperti di Papua Merdeka ya. Artinya ditembak sembarang masyarakat ya. Kecuali kalau di Belu itu menjadi sebagai daerah militer. Kalau saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh oknum anggota polisi di Belu itu sudah melakukan pelanggaran HAM. Tetapi ini kan yang melakukan adalah oknum. Kenapa harus Kapolresnya yang harus dicopot? Bukankah oknum itu yang diberikan sanksi? Jadi ini hanya ini semua karena kelemahan dari Kapolres Belu ya dan Kapolda NTT yang tidak mampu membina dan mendidik anggota Polres. Sehingga sembarang saja anggota Polres itu menembak masyarakat. Apakah ada indikasi bahwa itu atas perintah pimpinan? Atau memang hanya inisiatif dari polisi? Ada indikasi bahwa dugaannya bahwa itu disuruh oleh Kapolres Belu dan Kapolda NTT. Semestinya ketika ini bukan sebuah SOP dari Kapolres Belu dan Kapolda ya, tidak mungkin anak buahnya menembak masyarakat tersebut. Itu ada buktinya bahwa itu ada perintah? Ya, ada dugaannya, dugaan saja. Dugannya semestinya polisi harus mengambil langkah yang lebih lunak. Ya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 47 ya, ayat 1 dan ayat 2, huruf A dan F per Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia. Sebenarnya itu harus dipahami oleh anggota polisi yang menembak mati masyarakat sipil di Belu. Jadi itu tuntutan Pak Marsil atas nama LPP-MD, LPP-DM. Yang pertama, saya melihat bahwa penggunaan senjata api telah melanggar pasal 8 ayat 1 ya, per Kapolri nomor 1 tahun 2009. Itu sanksinya apa kira-kira? Ya, sanksinya bahwa hoknum anggota polisi itu harus ditindak tegas ya, minimal ya harus dipecat ya dari keanggotaan sebagai anggota polisi. Karena dia sudah menggunakan senjata api. Dan juga bahwa penembakan atas korban melanggar pasal 48 huruf C adinda, per Kapolri nomor 8 tahun 2009 juga. Sehingga ya, seharusnya bahwa Mabes Polri ambil alih soal kasus ini. Sehingga tidak ada bermain mata untuk melakukan proses penyelidikan terhadap korban. Ya, seperti diketahui itu korbannya satu orang Pak Marsil ya? Ya, korbannya satu orang. Oke, baik. Kalau memang Kapolri dan Kapolri tidak dicopot, bagaimana? Ya, sebaiknya. Nah, harus dicopot oleh Kapolri. Apapun bentuknya ya, karena ini kan sudah menjadi apa namanya ya, berita publik sekarang ya di NTT bahwa hoknum polisi menembak masyarakat. Belum apa-apa, sudah ada tampak kemarin juga menembak anggota polisi, terjadi lagi di Belu. Polisi menembak masyarakat. Ini sebuah pukulan besar terhadap Kapolri ya. Mestinya Kapolri harus menindak tegas juga, Kapolres Belu dan Kapolri NTT. Untuk ya, bukan dipecat ya, harus dimutasi minimal turun pangkat ya, karena dinilai bahwa Kapolri NTT dan Kapolres Belu itu tidak mampu membina dan mendidik anggota polresnya. Berarti ini tuntutan untuk Kapolri NTT dan Kapolres dicopot, terus untuk oknumnya selain dicopot, mungkin proses hukum kita serahkan ke pendegak hukum. Untuk oknum pelakunya itu kita serahkan ke pendegak hukum. Yang bila perlulah. Hukum mati saja oknum polisi yang menembak masyarakat itu. Atau penjara sumur hidup. Karena tidak gampang menghidupkan nyawa orang itu, apapun bentuknya, kita harus menerima risiko. Oke, baik Pak Marsil, terima kasih atas waktunya. Ya, mudah-mudahan perjuangan Pak Marsil dan teman-teman bisa didengar di atas. Terima kasih Adinda. Selamat malam. Salam sejahtera. Iya, selamat malam Pak Marsil. Selamat malam. Iya. Terima kasih.